Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai alur tata laksana COVID-19 pada anak berdasarkan riwayat tinggal atau berpergian dan berdasarkan kontak dengan kasus. Pertama-tama, kita akan melihat berdasarkan riwayat tinggal atau berpergian. Riwayat tinggal atau berpergian yang dimaksud adalah tinggal atau perjalanan dari negara terjangkit atau area dengan transmisi lokal COVID-19 di Indonesia. Area dengan transmisi lokal di Indonesia sampai dengan saat ini tercatat adalah BKI Jakarta, Jawa Barat meliputi Kota Bandung, Kebupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kebupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Kebupaten Karawan. Banten meliputi Kebupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Jawa Tengah, yakni Solo, Jawa Timur meliputi Kebupaten Malang, Kebupaten Magetan, dan Surabaya, Kalimantan Barat, yakni Pontianak, dan Sulawesi Selatan, yakni Makassar. Dari riwayat tinggal atau perjalanan tersebut, selanjutnya kita akan melihat pada gejalanya. Dari gejala berdasarkan riwayat tinggal atau perjalanan, kita akan melihat ada empat kelompok yang mungkin bisa ditemukan dari anak. Yang pertama adalah anak dengan asimptomatik atau tanpa gejala. Yang kedua adalah anak dengan demam atau riwayat demam atau infeksi seluruh pernafasan bagian atas. Kemudian yang ketiga adalah anak dengan demam atau riwayat demam dan infeksi seluruh pernafasan akut bagian atas tanpa disertai penemunia. Dan yang keempat adalah anak yang menunjukkan gejala penemunia. Anak dengan asimptomatik atau tanpa gejala, maka digolongkan ke dalam bukan ODP atau PDP. Tindakan yang dilakukan adalah isolasi di rumah dan pemantauan. Sedangkan anak dengan demam atau riwayat demam atau infeksi seluruh pernafasan akut bagian atas, maka anak dimasukkan ke dalam klasifikasi ODP. Tindakan yang dilakukan adalah swab hari ke-1 dan ke-2, isolasi di rumah, dan pemantauan. Sedangkan anak dengan demam atau riwayat demam dan infeksi seluruh pernafasan akut bagian atas tanpa disertai penemunia, maka diklasifikasikan ke dalam PDP tanpa penemunia. Dan tindakan yang dilakukan adalah swab hari ke-1 dan ke-2, isolasi di rumah, dan pemantauan. Kemudian anak dengan gejala penemunia, maka anak digolongkan ke dalam PDP dengan penemunia. Tindakan yang dilakukan adalah swab hari pertama dan ke-2, kemudian isolasi di rumah sakit. Untuk diperhatikan bahwa isolasi di rumah selama 14 hari dengan menggunakan masker dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memperhatikan lingkungan yang ramah anak atau child-friendly, dan asupan nutrisi yang cukup. Kemudian anak dengan pemantauan, itu perlu diperhatikan agar dicatat dan dilaporkan ke diris kesehatan atau fasilitas kesehatan setempat. Sedangkan anak yang diisolasi di rumah sakit, jika fasilitas di rumah sakit rujukan tidak mencukupi dan rumah sakit non-rujukan tidak mempunyai ruang isolasi tekanan negatif, Pasien dirawat di rumah sakit non-rujukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika memungkinkan, satu pasien dirawat di satu ruangan, jika tidak memungkinkan pasien dirawat dengan sistem kohorting. Selanjutnya, kita akan melihat alur tata laksana berdasarkan kontak dengan kasus. Kontak dengan kasus yang dimaksud adalah riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 atau kontak dengan PDP dan ODP. Berdasarkan riwayat kontak, maka anak yang kontak pertama, kontak dengan PDP dan ODP, Dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau kasus positif COVID-19. Kemudian yang kedua, anak kontak dengan PDP dan yang ketiga, anak kontak dengan ODP. Sekarang kita lihat yang anak kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, ini ada tiga kelompok. Yang pertama adalah anak yang tidak menunjukkan gejala. Yang kedua adalah anak dengan demam atau riwayat demam. Atau ISPA bagian atas tanpa pneumonia. Dan yang ketiga, anak yang kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 dengan pneumonia. Anak yang tanpa gejala tapi memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 masuk ke dalam klasifikasi kontak erat risiko tinggi. Maka yang harus dilakukan adalah isolasi di rumah dan swab hari ke-1 dan ke-14. Kemudian yang kedua adalah anak yang kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 kemudian anak menunjukkan demam atau riwayat demam atau ISPA bagian atas tanpa pneumonia. Maka anak diklasifikasikan sebagai PDP tanpa pneumonia. Tindakan yang dilakukan adalah isolasi di rumah dan swab hari ke-1 dan ke-2. Berikutnya adalah anak yang kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 dan menunjukkan gejala pneumonia. Maka anak diklasifikasikan ke dalam PDP dengan pneumonia. Maka yang dilakukan adalah rawat isolasi di rumah sakit. Kemudian swab hari pertama dan ke-2. Selanjutnya kalau melihat riwayat kontak anak dengan PDP maka anak dikelompokkan ke dalam kontak erat risiko rendah. Yang harus dilakukan adalah isolasi di rumah jika tidak ada indikasi lain untuk rawat inap. Sedangkan anak yang kontak dengan ODP maka diklasifikasikan sebagai bukan ODP dan bukan PDP dan tetap dilakukan pemantauan di rumah. Kembali lagi perlu diperhatikan bahwa isolasi di rumah selama 14 hari dengan menggunakan masker dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Memperhatikan lingkungan yang child-friendly atau rama anak dan asupan nutrisi yang cukup. Jika fasilitas di rumah sakit rujukan tidak mencukupi dan rumah sakit non-rujukan tidak mempunyai ruang isolasi tekanan negatif. Pasien dirawat di rumah sakit non-rujukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika memungkinkan satu pasien dirawat di satu ruangan. Jika tidak memungkinkan pasien dirawat dengan sistem kohorting. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada isolasi dan pembantauan di rumah. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, hindari bepergian ke tempat ramai. Yang kedua, gunakan masker dengan pemasangan yang tepat. Yang ketiga, selalu cuci tangan setelah bersin atau batuk. Yang ketiga, buang tisu atau masker bekas pakai ke dalam tempat sampai yang tertutup. Yang kelima, batasi kunjungan tamu di rumah. Yang keenam, konsumsi makanan berkisi. Yang ketujuh, banyak minum air putih. Kelapan, istirahat tirur yang cukup. Sembilan, jika terjadi peningkatan suhu tubuh, batuk, dan sesak nafas. Segera hubungi nomor kontak call center COVID-19 di area Anda. Yang kesepuluh, jika ada saudara, teman, atau keluarga memiliki gejala yang sama. Segera hubungi nomor kontak call center COVID-19 di kota Anda. Demikianlah alur tata laksana COVID-19 pada anak berdasarkan riwayat tinggal atau riwayat bepergian dan riwayat kontak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.